Kalau perlu datangi ibumu, dia yang melahirkanmu, merawat dirimu, ketika kau masih bayi, kau sakit, bukan kau yang sakit, tapi ibumu yang sakit. Ibumu tidak enak makan, ibumu tidak bisa tidur, dan ibumu bahkan tidak bisa menikmati makanan sebelum dirimu sembuh. Dan hari ini demi Allah, demi Rasulullah, siapapun keadaan dirimu, segeralah bertawabat kepada Allah. Segeralah memohon ampunan kepada Allah. Segera minta maaf kepada ibumu, ibumu, ibumu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ibumu sudah wafat, tidak mungkin, tidak mungkin bisa engkau hidupkan kembali. Dan bagaimana nanti dia umil kiamah, betapa sulitnya keadaan dirimu. Apakah engkau akan datang kepada ibumu di hari kiamat? Itu tidak mungkin saudaraku. Tidak mungkin engkau akan menemui ibumu. Mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Bertawabatlah kepada Allah dan segera minta maaf sama ibumu. Agar Allah mengampunimu. Dan Allah berikan kebahagiaan hidupmu. Jangan sampai Allah membalas kepadamu karena perilaku terhadap orangku. Sebab balasan Allah lebih kejam dibandingkan dengan apa yang kau lakukan. Untuk anak-anak, adik-adik, nak. Hormati ibumu, muliakan ibumu dan ayahmu. Seperti apapun. Wa qadarabbuka an la ta'budu illa iya wa bilwalidaini ihsana. Perintah Allah. Dan telah aku wajibkan kepada kalian, aku tetapkan kepada kalian. An la ta'budu illa iya. Agar kalian tidak menyembah kepada siapapun, muslim kepada Allah. Dan kemudian kalian diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.